Tapi setelah kalah pilpres Anis tak lagi jadi magnet Tak lagi jadi darling Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anis Sekelas PKS aja Satu-satunya partai yang dari dulu Kinta butenya ke Anis Pertama kali yang meninggalkan Anis Apakah peluang Anis tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup Tapi wassalam Wassalam ini lebih tebal Dari tertutup itu Sudah digembok Dicor pula Anis ini bukan hanya antitesa Bukan hanya sebagai simbol oposisi wajahnya Tapi dianggap merendahkan dan memperbalukan Prabowo saat Debat kandidat waktu itu Ngasih skor sebelah dari seratus Bagi saya itu menyakitkan Betul Statement-statementnya manis Manis sekali Karena Pak Anis kalau ngomong itu Setiap saat lidahnya dijilat Begini kan Makanya manis kan Itu Anis Tari yang bisa berpantah Halo Sobat DC Kali ini saya akan membagikan Pernyataan menarik dari Pengamat politik Adi Prayitno Saat tampil di podcast Si paling kontroversi Metro TV terbaru Pada kesempatan itu Adi Prayitno Kembali membahas soal Nasib tragis Anis Baswedan Yang menurutnya Bukan lagi terganjal Untuk maju di Pilkop Jakarta Tapi sudah wasalam Bahkan sudah digembok Dan dicor pula Salah satu yang menyebabkan Menurutnya Karena Koalisi Indonesia Maju Atau KIP Memang tidak ingin Anis Mendapatkan panggung politik Di Jakarta Hal itu tidak lepas Dari sikap Anis Yang merendahkan Dan mempermalukan Prabowo Subianto Di debat Capres Waktu lalu Dengan memberikan nilai Sebelas dari seratus Jadi saat ini Anis seperti mendapatkan Karma Akibat kesembungannya Dan merendahkan Prabowo Kita perlu berlama-lama Yuk kita simak bersama Video berikut ini Kita sudah mendengar statement ya Bahwa Bahwa Kemungkinan besar Bahwa Mas Anis Itu tidak Bisa jadi tidak Mendapatkan tiket Untuk bertanding Di Pilkada Jakarta Dan Kalau dilihat komen-komennya Itu sudah Sudah ada juga Netizen-netizen Pendukungnya Abah Anis ini Yang menyarankan Kenapa tidak masuk Partai saja Mungkin itu akan Lebih mudah Membuka jalan Untuk Mas Asnis Anis tetap bisa Bertanding di Pilkada Jakarta Apakah itu Cara satu-satunya Yang tersisa Kalau Anis masih Mau Bertanding di Jakarta Ya siklus politik Kita ini selalu berubah Dulu memang 2014 2019 Itu ada kecenderungan Kepala-kepala daerah Yang tidak punya partai Selalu jadi darling Dia akan dikerubungi Oleh begitu banyak Partai politik Jadi gubernur Dan bahkan Jadi calon presiden Maka orang Seperti Ritwan Kamil Anis Baswedan Ganjar Ini menjadi darling Partainya yang butuh Bukan partai Yang dibutuhkan Oleh mereka Tapi di 2024 ini Beda ceritanya Jadi orang-orang Yang tidak punya Cantolan partai Ini kehilangan Momentum politik Seperti Anis Anis ini sepertinya Agak salah juga Membaca Arah angin politik Dulu Sempat menjadi Mahnet Begitu banyak partai politik Di Pilkada 2017 Dan Pilpres 2024 Seperti Nasdem PKB dan PKS Sudah Anis kau duduk Diam saja Kau maju Modal tebar persona Modal ngomong baik Dan kau akan banyak pendukungnya Tapi setelah kalah Pilpres Anis tak lagi Jadi Mahnet Tak lagi jadi Darling Tak ada partai yang Kemudian cinta rela mati Kepada Anis Sekelas PKS aja Satu-satunya partai Yang dari dulu Cinta butenya ke Anis Pertama kali Yang meninggalkan Anis Mana ada ceritanya PKS itu berani Meninggalkan Anis Enggak berani Tapi Gara-gara Pilkada di 2024 PKS merasa Aspirasi politiknya Tidak diperjuangkan Dia pindah ke lain hati Bergabung dengan Kim Iman politiknya Goyang juga Ini PKS Padahal dulu Kalau bicara PKS Ya sebelas-dua belas Dengan Anis PKS ya Anis Anis ya PKS Tapi di momentum Kali ini bagi PKS Yaudah lah Anis itu sudah wassalam Goodbye Gak ada cerita Apalagi PKS itu Sudah secara rasional Berhitung Anis identik dengan PKS itu Tak ada barokah Politiknya Ya buktinya Dipilih di 2024 ini Secara nasional PKS cuma naik Tiga kursi Padahal paling depan juga Atau memperjuangkan Anis itu Sampai titik darah Penghabisan Presiden Konaha Dan seterusnya Di Jakarta Suaranya cuma naik Dua kursi Silvia Gak keren-keren amat gitu loh Cinta mati sama Anis Ketika proposal aman itu Seakan-akan dicuaiki oleh Anis Tak diperjuangkan dengan cara Meyakinkan partai lain Untuk berlabuh Sabel juga nih PKS barang Pada saat yang bersamaan Ada tawaran angin surga Dari Kim Ayo dong PKS bergabung Dengan koalisi pemerintah Ayo dong PKS Mau tidak jadi wakilnya RK Masuk ini barang Artinya apa Bagi PKS sekarang Berpolitik itu Mikirnya untung dan rugi Bukan lagi Cinta mati Dan tujuannya masuk surga Gak begitu lagi PKS Minimal untuk di Jakarta Ampun ya PKS Begitu berpolitiknya Gak ada cinta mati Gak ada cinta buta Jangan-jangan baper Oleh karena itu Kalau Anis masuk partai misalnya Entah masuk Nasdem Masuk PKB atau PKS Enak bergennya Anggaplah dia masuk Nasdem Nasdem tinggal bilang Calon gubernur Jakarta Adalah Anis Baswedan Untuk maju Carilah siapa yang mau jadi wakil Masuk disitu PKS Kan bisa berlabuh pak Perhari ini Tak ada partai politik Yang mau pasang badan Dan tanggung jawab Kepada Anis Pilkada Jakarta ini kan Anti teori Dan anti survei Dan anti ilmu pengetahuan Ya iya dong Kalau mau jujur Dulu kan variable utama Orang mau maju Dalam pilkada Dan bertanding survei Anis itu Elegabilitasnya Sampai langit ke 10 tuh Bukan langit ke 7 aja Paling mentereng Pakai logika apapun Kalau Anis bisa berlabuh Susah bisa dikalah Tapi siapa yang tertarik Gak ada Inilah yang saya sebut Dengan demokrasi elit Oke Apakah itu artinya ya Mas Adi Peluang itu sudah tertutup Pintu itu sudah tertutup Buat Anis di Jakarta Apakah sebetulnya PDIP justru Yang masih bisa membuka Pintu itu untuk Anis Kita tahu ya per hari ini ya PDIP dan Tinggal PKB ya PKB kan belum Belum betul-betul resmi ya Mengatakan Mendukung Anis Atau tidak mendukung Anis Gitu Dan PDIP perjuangan kan Beberapa kali Melempar statement Kayaknya Pak Anis sama Pak Anis Menarik juga nih Dan sebagainya Ada tondo-tondo Seperti ingin Menggait Anis Apakah masih ada peluang? Telampau sob sebenarnya Istilah kau itu Apakah peluang Anis tertutup? Bagi saya bukan hanya Tertutup Tapi wassalam Wassalam ini lebih tebal Dari tertutup itu Sudah digembok Dicor pula Ya gimana PKS jelaskan Pindah ke lain hati Mengedit semua statement-statement Yang dari dulu Penuh sanjung puji Dengan Anis Pesvedan Tak lama setelah itu PKB mengatakan Tak pernah memberikan Dukungan resmi Kepada Anis Itu jelas kan Semua puja-puji Politik PKB juga Diedit Kemudian Nasdem juga Mengatakan bahwa Pak Anis sudah mulai Harus salistis Suhu politik Cuaca politik Hari ini Tidak berpihak Kepada Anis Untuk maju dalam Pilkop Jakarta Apakah PDP akan bisa? Tidak bisa PDIP tidak cukup Kursinya Bahwa PDP Misalnya berupaya Untuk memajukan Anis Mungkin iya Dalam kondisi terpaksa Tapi kalau ingin Membuat Anis bisa berlayak Harus ada Satu partai politik Sekelas PKB Sekelas Nasdem Untuk bisa berkoalisi Karena kursinya Tak kurang Ini penyakit Dresshole Kalau tak ada Urusan-urusan Dresshole Tentang pencalonan Kepala daerah Ya cukup dengan PDP Misalnya Sekalipun kita tahu Antara PDP dan Anis ini Bainas sama Wal lubang sumur Antara langit dan lubang sumur Selama ini Bisa berlayar Bahkan PDP mengatakan Darahnya Anis sudah merah Dan memang merah Darah awak juga Merah gitu loh Pak Tapi karena persoalan Hal administratif itu Tidak bisa Tidak bisa Jadi sehebat apapun PDP sebagai partai Pemenang pilih kedua Di Jakarta Kalau tanpa dukungan Partai yang lain Tidak bisa Semesra dan selengket Apapun Pendukung PDP dan Anis hari ini Yang kelihatan mulai Rekonsiliasi nasional Di Jakarta Tidak bisa berlayak PKB deh ya Apakah PKB mungkin Berani Mengambil peluang Untuk Sama PDP Mengusung Anis Kalau di tempat yang lain Mungkin ya Misalnya di Jawa Barat Itu sudah mulai Kelihatan tuh PDP dan PKB Mau jalan bareng kan Tapi saya gak yakin Di Jakarta Kecuali Muktamarnya Agak goyang-goyang Kan kira-kira begitu Makanya Muktamarnya Dipercepat Karena Muktamar PKB Iya Muktamar PKB Itu dipercepat Karena juga Ada sinyal men Khawatir Terjadi seperti yang Terjadi pada Golkar Atau seperti Pengakuan PDP Ada upaya-upaya Pihak yang lain Angin-angin Sepoy yang datang Untuk mengganggu Bagaimana mereka Oleh karena itu Saya gak yakin Kalau untuk Pilkada Jakarta Bahkan saya mengatakan Kalau Kimplas di Jakarta Ini satu ya Bagian dari Uji coba Loyalitas Partai-partai Non-Kim Kalau mau bergabung Dengan Prabu dan Gibran Uji dulu Loyalitas kau Gimana caranya Jangan usung Yang namanya Anis Baswedan Anis ini bukan Hanya anti-tesa Bukan hanya sebagai Simbol oposisi Wajahnya Tapi dianggap Merendahkan dan Perwalukan Prabu saat Debat kandidat Waktu itu Ngasih skor 11 dari 100 Bagi saya itu Menyakitkan Betul Saya juga akan sakit hati Kalau dikasih skor begitu Tanpa maaf lah Bagi Anis Makanya Kartu mati Anis Per hari ini Apakah Anis tak hebat Dari segi kapasitas Kompetensi Popularity Elektability Saya kira Tak ada bantahan Alumni Amerika Mantan Rektor Para Badina Aktivis HMI Ngomongnya juga bagus Statement-statementnya Manis Manis sekali Karena Pak Anis Kalau ngomong itu Setiap saat Lidahnya dijilat Begini kan Makanya manis kan Itu Anis Tadi yang bisa berbantah Setiap orang Mendengarkan pernyataan Anis Baswedan meleleh Tapi Sorry to say Untuk Pilkada Jakarta Gara-gara Kimplas Yang bisa Kena tsunami pertama adalah Anis Baswedan Tak bisa berlayar Yang kedua PDIP Seperti Bu Mega bilang Ditinggal sendirian Nah Gimana menurut kalian Apa setuju dengan pendapat Adip Rahitno Yuk komen di kolom komentar Sampai jumpa Sampai jumpa